Intro Oke guys, balik lagi di Youtube channel gue Nah, sesuai judulnya Kali ini gue akan bikin tutorial Untuk kalian yang menggunakan kacamata Karena tutorial ini tuh bener-bener Highly requested banget Dari kalian di Instagram Jadi akhirnya gue memutuskan Untuk bikin look ini As you can see, orang yang pakai kacamata Juga bisa make up-an Dan tetep keliatan stand out di bagian mata Nah, sebelum gue lanjut ke tutorialnya Kayaknya belum afdo Kalau kalian belum nge-like dan belum subscribe Ke channel gue, so buruan like Dan subscribe sekarang juga Nah, seperti yang kalian udah liat ya Make up-nya kayak gini Dan emang ini gue pakai kacamata bolong ya, Beb Dikarenakan gue sebenernya kayak Ngasih contoh aja ke kalian Sebenernya untuk sehari-hari gue memang pakai kacamata Karena gue ada minus juga Minusnya 2,5 Jadi gue juga bener-bener gak bisa ngeliat apa-apa Kalau gak pakai kacamata Nah, ini kacamata gue sehari-hari sebenernya Tuh, kayak gini Cuma ini kan karena buat tutorial ya Kalian bisa liat ada kayak pantulan ring light di kacamata gue Jadi tadi gue memutuskan untuk Yaudah gue kayaknya pakai kacamata yang bolong aja ya Supaya tetep bisa keliatan nanti gitu Cuma kalau untuk kacamata yang pakai lensa kurang lebih kayak gini Tuh Jadi sebenernya gak masalah ya buat kalian untuk gue pakai kacamata ini sebagai contoh aja gitu ya Nah, sebenernya untuk sehari-hari Gue selalu pakai soft lens Kalau gue keluar rumah Atau gue bikin tutorial Pokoknya apapun Itu gue selalu pakai soft lens Karena menurut gue pakai soft lens itu lebih nyaman Gak perlu ngegeser-geser kacamata kayak gini Terus kacamatanya gak turun-turun Terus kalau kita makan Yang berkuat, panas Itu gak ngembun ke kacamata Kayak gitu Jadi intinya pakai soft lens itu memang lebih praktis gitu kan Cuma ternyata banyak dari kalian juga yang kayak belum bisa pakai soft lens Belum bisa itu dalam artian bukan gak bisa pakai soft lens Tapi lebih ke kayak matanya sensitif Atau matanya gampang kering Dan sebagainya-sebagainya Jadi sebenernya gue pribadi juga jarang banget Pakai kacamata Buat kayak make up-an atau event Dan lain-lain kayak gitu Cuma kadang-kadang kalau keluar rumah Kayak ke mall atau nonton sama suami Atau kayak main kemana gitu Yang deket-deket rumah Gue memang pakai kacamata Nah ini gue mau kasih lihat ke kalian tutorialnya kayak gimana So stay tune aja Karena di tutorialnya ini gue juga akan cuap-cuap banyak Tentang produk-produknya Rekomendasi produk Dan gimana cara pakainya Nah sebenernya untuk complexion Gue gak akan kayak banyak apa ya Cuap-cuap gitu Soalnya sebenernya kayak complexion tuh Ya sama aja kayak Complexion yang biasa kalian pakai Sebelumnya gitu Jadi Paling gue akan nge-share aja Kayak produk apa aja yang gue pakai Tapi tetep balik lagi Ini berdasarkan Kebutuhan kalian aja Jadi kalau misalkan emang produknya gak cocok di kalian Atau Memang kalian butuhnya Produk yang berbeda ya Terserah kalian Dan intinya ini aku cuma kayak Ngasih tau aja apa yang aku pakai Gitu Nah untuk foundationnya sendiri Disini aku pakai max factor Lasting performance Jadi max factor ini tuh Dia gak Nempel ke baju putih Gak nempel ke handphone Pokoknya dia tuh kayak Apa ya Touch proof gitu sih katanya Tapi balik lagi Ini kayak Terserah kalian ya Kamu sukanya apa gitu Cuma kalau aku sukanya ya Yang matte Karena kulit gue kan Oily gitu ya Tapi sebenernya memang Kalau bisa sih menghindari Produk-produk yang sifatnya tuh kayak Dewi gitu loh Soalnya kalau kita pakainya yang Dewi yang kayak basah Dan lembab banget Nanti Di bagian sini nih Bagian tempat Kacamatanya itu Atau di sini Atau di bagian sini Yang kena kacamata Itu nanti Pasti bakal kayak Ilang Dan ngebekas Di kacamatanya gitu Tapi sebenernya memang Problemnya orang berkacamata Ya emang itu sih Gak ada lagi Tapi ya Selama kacamatanya dipakai terus Ya Gua rasa kayaknya Gak masalah sih ya Walaupun Di bagian sini tuh Ilang gitu By the way Kalau kalian denger kayak Suara tas tes Tas tes Tes 1-2-1-2 gitu Mohon maaf banget Karena di sebelah rumah gue Itu lagi kayak Mau ada hajatan gitu Jadi Dia lagi pada ngetes Mik dan lain-lain So ya Udah lah Daripada gue gak filming Gitu kan Gue hajar aja deh Terus Produk kompleksion berikutnya Yang harus kalian pake Adalah Concealer Yang warnanya 1-2 tingkat Lebih cerah Dari warna kulit kalian Karena problematika Orang yang memakai Kacamata itu Biasanya suka ada Kayak Dark circle gitu Di bawah mata Ya bisa kita sebut Biasanya mata panda Jadi gue akan Menyarankan Kalian pake Concealer yang warnanya Lebih cerah Ya Rekomendasikan produknya Disini gue Merekomendasikan L'Oreal Infallible Full Wear Ya Ini adalah Concealer Terbarunya L'Oreal Yang bener-bener Kayak Bagus banget Kalo untuk gue Pribadi Gue pake Concealer Emang cuman Disini aja Karena gue Tidak punya Permasalahan Dengan ini Dan ini Dan hidung Ya Karena tujuannya Bener-bener Buat menyamarkan Mata panda aja Untuk pilihan bedak Disini gue menggunakan Bedak tabur Ini dari Maybelline Fit Me Gue pake yang nomor 10 Sesuai shade Kulit gue Nah selanjutnya Gue yakin banget Banyak dari kalian Yang berpikir Kalo pake kacamata itu Gak usah gambar alis Karena alisnya udah Ketutup frame Ya Tapi sebenernya tuh Gak bener Jadi kalian tetep Harus gambar alis Supaya kayak Alisnya tuh Tetep terdefinisi Dengan baik Gitu loh Nah disini gue akan Ngegambar alis Seperti biasa Pake pensil Kesayangan gue Yang udah segede upil ini ya Ini pensil alisnya Lakme dan Anggi Rasli Liat alis gue udah Kayak Bagus banget ya Ini emang abis Ditrim Jadi kayak Bentuknya tuh Cakep banget Nah terus selanjutnya Untuk Eyeshadow Nah Buat eyeshadow ini Sebenernya kayak Agak-agak tricky Karena Kan akan ketutupan Lensa kacamata gitu ya Tapi gue akan Ngasih beberapa tips Yang mungkin Biar kalian tetep bisa Keliatan Makeupnya tuh on Walaupun ketutup lensa Gitu Disini gue menggunakan Eyeshadow Dari Wardah ya Dan dalamnya tuh kayak gini Ini bener-bener kayak Warna-warna Netral gitu Kenapa gue pilih warna ini? Karena Kalau untuk Orang yang berkacamata Itu Gue akan prefer Kasih Eyeshadow Yang warnanya netral Kayak Coklat Copper Champagne Kayak gitu-gitu Nah yang pertama-tama Gue akan pakein Warna ini Dan ini dipake Di seluruh crease Ya Warna Kayak Apa ya ini Coklat-coklat gitu Terus Di bagian bawah mata Gue akan pakein juga Warna yang sama Terus Seperti yang gue bilang tadi Gue akan pake Warna-warna yang Shimmer ya Karena sebenernya Kalau yang kayak gini Saya emang cocoknya Pakainya yang Shimmer-shimmer gitu Nah ini Di sampingnya persis Ya ada Satu warna yang Seperti warna Apa ya Mouff gitu Coklat banget Gue akan pake itu Dan pake jari aja Ini Dipakein Kayak Tepat di tengah gitu Jadi sebenernya ini Persis kayak Halo eyes Cuma aku gak pakein Warna-warna coklat Tua Atau yang gelap-gelap Di sampingnya Jadi bener-bener cuma Satu warna matte itu tadi Dan Si warna Shimmer ini Di tengah Nah terus Step selanjutnya Ini gak harus dilakuin Tapi sebenernya Kayak sesuai Preference Kalian aja Kalau kalian biasa Pake eyeliner Di bawah mata Atau di waterline Pake Cuma kalau emang Gak biasa Atau matanya sensitif Mendingan gak usah Nah disini Nah disini gue akan pake Eyeliner Dari The Balm Ini namanya Mr. Right Jadi ini warnanya Nude gitu Sekali lagi Aku tau Ini adalah Sesuai preference ya Jadi kayak Optional aja Kalau mau silahkan Enggak ya Gapapa Terus ini ada lagi Step yang Optional juga Kalau kalian Suka pake eyeliner Tanpa Bulu mata silahkan Cuma gue pribadi Gue itu paling gak suka Pake eyeliner Kalau gue gak pake Bulu mata Jadi gue Tidak memakai Eyeliner ya Disini gue akan Langsung aja Beralih ke Mascara Penggunaan mascara ini Lumayan penting Kenapa? Karena kalau kita pake Cemata itu Biasanya gak pake Bulu mata palsu Soalnya mentok Beb gitu ya Jadi Gue akan Pake Mascara aja Dan maskaranya Memang harus yang Bener-bener bikin Bulu mata tuh Keliatannya kayak Tebel gitu Jadi langsung aja Kita jepit Bulu matanya Untuk yang jepit Bulu mata sendiri Bebas ya Cuma kalau gue Pribadi Kayak gini Terus Jepit Sekali Dua kali Tiga kali Terus Ditarik Keluar gini Jadi semua Bagian bulunya itu Kejepit dengan Sempurna Nah kalau udah Langsung aja Dipakein Mascaranya Gue Biasanya Langsung aja Kayak pake Teknik zigzag Nah ini Bagian matanya Udah bener-bener Kelar Udah Cetar banget Gue akan Balik lagi Ke bagian Complexion Yaitu disini Gue belum pake Blush on Nah disini Gue pake Blush Dari Misha Namanya Misha Cotton Blush Ini tuh Warnanya kayak Pink Ke peach Gitu Kayak gini Kalau Teknik pemakaiannya Itu tergantung Kalian aja Biasanya kayak gimana Pake blushnya Cuma kalau gue pribadi Pake blush itu Gue selalu Dari depan sini Dibawa ke belakang Nah untuk selanjutnya Gue akan pake Highlighter Disini gue pake Dari produknya Sorka Tuh Ini yang Shade-nya Natuna Untuk penempatannya Gue akan pake Di tulang pipi Tertinggi ya Disini Dan yang gak boleh Kelupaan ya Kalian juga harus Tetep pakein Di hidung Tuh Kayak gini Untuk Melengkapi look ini Gue kayaknya Akan bikin Ombre lips aja Supaya keliatannya Kayak semuanya Natural gitu Ini gue pake Produknya B.Y.S B.Y.S Luxe Lips Ini shades-nya Hypnotize Dan akan Gue taruh Di Bagian Dalam bibir aja Kayak gini Abis itu Dikatuk Ya Terus Diblend Pake jari Nah jadi itu tadi Tutorial dari gue Semoga bermanfaat Buat kalian Kalau kalian ada saran Ada kritik Atau kalian mau Tutorial yang lain Kalian bisa Langsung aja Comment di comment box Kira-kira kalian mau Tutorial apa Buat selanjutnya Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lainnya Bye